Halo, what's up guys? Balik lagi bersama saya Akbar di video gaming MotoGP 20. Oke guys, kali ini kita bakalan lanjut teman-teman untuk championship kita bersama dengan Alec Marquez. Dan kali ini kita bakalan balapan di circuit Red Bull Ring Spielberg Austria teman-teman ya. Dan kita berada di posisi agak belakang juga sih untuk starnya teman-teman ya, di posisi ke-12 guys. Oke, gak apa-apa kita bakalan terus nge-push ke depan buat mendapatkan juara kembali di balapan kita kali ini teman-teman. Dan untuk settingan ban kita bakalan pake soft depan dan medium untuk belakang. Oke, ini dia untuk starting Rija di role pertama ada Johanir, kemudian kalian pilih nolosi oleh Spargaron, Natchagami, Zoan Zarco. Kemudian kita berada di posisi ke-12, Saturo bersama dengan duo Monster Energi Yamaha ya. Oke, ini dia teman-teman untuk starting Rija di balapan kita kali ini guys. Oke, ini dia langsung kita berada di posisi ke-12 untuk starnya di dia. Langsung kita open gas, pulgas disini. Here we go! Oke, ini dia langsung kita berada ke depan, langsung kita overtake, duo Monster Energi Yamaha. Oke, ini dia langsung kita breaking di tinguan pertama tempat di belakang Mark Marquez, teman-teman. Oke, ini dia langsung kita pulgas lagi disini. Mencoba untuk masuk dari sisi kanan side by side dengan Mark Marquez. Ini dia, langsung kita berada ke posisi ke-5. Masih side by side kita dengan Mark Marquez. Masuk kita perebutan posisi ke-5. Oke, ini dia kita berhasil berada ke posisi ke-5. Oke, Mark Marquez langsung masuk kembali dari sisi kiri. Ini dia ada Valentino Rossi. Fabio Quartararo Cres, tempat di belakang kita guys. Oke, kita berada ke posisi ke-5 di belakang Valentino Rossi. Berusaha masuk dari sisi kiri, teman-teman. Oke, masih side by side langsung kita overtake Valentino Rossi. Tempat di belakang Jan, biar kita di posisi ke-4. Langsung kita breaking di tinguan ke-4. Hati-hati guys. Oke, ini dia. Langsung kita open gas lagi disini. Masih ada Valentino Rossi di belakang kita. Ada rekamu Nakagami di posisi ke-2, teman-teman. Dan Poles Padgaro kayaknya memimpin balapan di awal-awas tadi. Ini malah kita melebar di tinggungan ke-6 guys. Masih ada Valentino Rossi 0,400 di second gate. Kita dengan PR-46 di posisi ke-5 di belakang kita. Oke, ini dia langsung kita masuk ke tinggungan ke-7 dengan mulus. Oke, ini dia untuk replay yang barusan ya. Fabio Quartararo tepat di belakang kita. Cres, teman-teman. Kayaknya sih dia sliding ya. Oke, bener banget teman-teman. Dia sliding depan, ban depannya ya. Soalnya nggak nabrak kita, teman-teman. Tapi memang sedikit lagi dia mau nabrak ban belakang kita guys. Oke, ini dia langsung kita lewat di tinggungan terakhir dengan mulus. Kita berlangsung beranjak ke posisi ke-3, teman-teman. Di belakang Nakagami. Oke, tempat di belakang kita ada Jonir. Langsung breaking kembali. Kita di tinggungan pertama. Oke, ini dia langsung kita lewat di tinggungan pertama dengan mulus, teman-teman. Kita berusaha untuk mendekat Nakagami yang ada di posisi ke-2 ya. Makanya kita terus nge-push ke depan, teman-teman. Untuk di balapan kita kali ini, langsung kita breaking kembali di tinggungan ketiga. Oke, malah kita sedikit keluar lintasan. Tapi untuk kita masih aman, kita nggak kena pinalti guys. Biasanya kalau misalkan kita pas mau masuk ke tinggungan ketiga barusan, kalau misalkan kita melebar ke luar lintasan, suka kena pinalti, tapi untung aja barusan nggak kena ya. Oke, ini dia langsung breaking kembali di tinggungan ke-4. Semakin mendekat, Nakagami di posisi ke-2. Di depan kita, langsung nge-push lagi di sini. Langsung nge-masuk ke high speed corner. Tinggungan ke-5, langsung nge-masuk ke sektor ke-3. Breaking kembali kita di tinggungan ke-6. Oke, masih ada Johan Mir. 1 detik lebih gate kita dengan Johan Mir, teman-teman. Cukup jauh juga kalau misalkan kita lihat jarak kita dengan Johan Mir yang ada di posisi ke-4 di belakang kita ya. Kita aman sih sebetulnya dari serangan-serangan pembalap yang ada di belakang kita, tapi tetap kita harus waspada guys dari kemungkinan-kemungkinan serangan yang bisa diberikan oleh pembalap-pembalap yang ada di belakang kita. Oke, ini dia langsung breaking kembali masuk kembali ke tinggungan ke-9. Ini dia langsung breaking kembali di final corner. Kita akan masuk ke laps ke-3, teman-teman. Kita semakin mendekat, Nakagami yang ada di posisi ke-2. Oke, Espargaro menjadi yang tercepat di laps ke-2, 1.24 detik. Oke, ternyata kita, teman-teman, menjadi yang cepat 1 menit 23 detik. Oke, ini dia langsung kita pulgas lagi di sini. Masih kita berusaha untuk mengejar Nakagami. Kita semakin mendekat, semakin menempel ke Nakagami. Yang ada di posisi ke-2, baru saja untuk masuk dari sisi kanan. Masih belum bisa. Oke, kita bersenggolan kita dengan Nakagami. Ini dia baru saja untuk masuk dari sisi kanan. Langsung kita pulgas lagi di sini. Di exit corner ketika kita berhasil beranjak ke posisi ke-2. Masih side by side kita dengan Nakagami. Masih kita berhubung posisi ke-2. Oke, ini dia langsung breaking di tinggungan ke-4. Kita berhasil kembali beranjak ke posisi ke-2, teman-teman. Di belakang Paul Espargaro. Oke, ini dia tinggal kita bisa dapat momentum yang tepat. Kita berusaha kembali mengejar Paul Espargaro yang ada di posisi pertama. Langsung breaking kembali. Masih ingat melebar di tinggungan ke-6. Oke, ini dia 0,600. 0,000 second game kita dengan Espargaro yang ada di posisi pertama. Langsunglah breaking kembali di tinggungan ke-7. Hati-hati, guys. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Kita harus benar-benar bisa mengejar Paul Espargaro. Supaya kita bisa dapat podium pertama kembali. Soalnya dari seri-seri kemarin kita gagal terus dapat podium. Malahan dari kemarin itu yang mendominasi Miguel Oliveira, guys. Mantap ini Miguel Oliveira di musim kali ini. Tapi untuk di balaman kita kali ini. Diduduki oleh Paul Espargaro di posisi pertama, teman-teman. Sampai dengan laps ke-4 ini. Kita bangsi berusaha untuk mengejar Espargaro yang ada di posisi pertama. Oke, ini dia langsung. Kita masuk kembali ke tinggungan pertama. Oke, langsung keluar tinggungan pertama dengan bulus. Pull gas lagi di sini. Kita menggunakan mapping power pertama, teman-teman. Supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Paul Espargaro yang ada di posisi pertama, guys. So, ini menjelang tinggungan ketiga. Langsung breaking kembali. Hati-hati. Masih ada Nakagami di posisi ketiga di belakang kita. Semakin berdekat kita dengan Espargaro. Ini dia langsung tapung gas lagi di sini. Di exit corner ketiga. Menjelang tinggungan ke-4. Semakin berdekat Espargaro di depan kita. Berusaha untuk masuk dari sisi kanan. Langsung ke-overtake Paul Espargaro, teman-teman. Di tinggungan ke-4. Malah kita melebar di tinggungan ke-4, guys. Oke, ini dia. Langsung kita... Oh, kita berbenturan dengan Espargaro. Hampir kita crash, guys. Waduh, waduh. Barusan kita nabrak dengan keras Paul Espargaro, teman-teman. Dan kita barusan sempat keluar lintasan. Tapi untungnya kita nggak crash. Dan kita melorot kembali ke posisi kedua. Dan Nakagami langsung melesat ke depan, teman-teman. Mengambil alih posisi kembali dari kita. Gila, bener, teman-teman. Barusan kita kalau misalkan crash itu... Waduh, ini bakalan jadi crash yang berbahaya banget barusan, teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk replay yang barusan, teman-teman. Oke, ini dia. Kita melebar di tinggungan ke-4. Dan Espargaro langsung masuk dari sisi kanan. Dan berbenturan sangat keras. Motor kita juga langsung melibas habis motornya Paul Espargaro. Dan kita terhempas ke luar lintasan, teman-teman. Tapi untung aja ini menjadi penyelamatan yang ekstrim juga ya. Kita bisa selamat dari berbenturannya kita dengan Paul Espargaro. Dan kita nggak crash, guys. Jadi dia untuk tampilan dari Alec Marquez. Kita coba lihat dari tampilan Nakagami ya. Oke, ini dia, teman-teman. Langsung kita terhempas keluar, teman-teman ya. Lumayan jauh. Lumayan jauh banget kita terhempasnya. Dan Nakagami langsung melesat ke depan di posisi pertama. Oke, ini dia. Masih kita berusaha untuk mengejar Nakagami yang ada di posisi pertama, guys. Kita masih berada di posisi ke luar sampai dengan left skill 5. Ini gara-gara barusan ada insiden yang sangat-sangat berbahaya. Oke, ini dia. Langsung kita breaking kembali. Masuk kembali kita ke tinggungan keempat. Malah sedikit ngangkat ban belakang kita. Oke, ini dia. Harus hati-hati. Jangan sampai kita terulang kembali insiden seperti barusan, guys. Oke, ini dia. Langsung kita breaking kembali di tinggungan ke-6. Teman-teman ada Johanir di posisi ke-3. Tempat di belakang kita. Langsung kita berusaha setelah lagi di sini. Masuk kita berusaha untuk mengejar Nakagami yang ada di posisi pertama. Ngomong-ngomong mantep ini di balapan kita kali ini. Untuk rider yang mendominasi ini. Rider Honda semua ya. Polis Padgaro, Nakagami, dan juga Alec Marquez. Tapi sayang sekali tadi Polis Padgaro kres gara-gara berbenturan sama kita. Tinggal kita dengan Nakagami yang mendominasi teman-teman di balapan kita kali ini. Ini tim satelit nih mendominasi di balapan kita kali ini. Di sirkuit Rainbow Ring Spielberg Austria ya. Oke, ini dia. Masuk kita berusaha untuk mengejar teman satu tim kita. Di tinggungan pertama. Langsung kita breaking. Di tinggungan pertama. Masuk dari sisi kanan. Oke, ini dia. Langsung tolong kesempatan di sini. Sedikit menempel Nakagami di belakang kita. Tapi kita masih aman untuk di posisi pertama. Kita berhasil berancak kembali. Merbut kembali posisi. Oke, itu dia Nakagami berusaha untuk masuk kembali. Dari sisi kiri. Langsung nak breaking kembali di tinggungan ketiga. Oke, hati-hati guys. 0,067 milisecond saja gap kita. Dengan Nakagami sangat-sangat tipis sekali. Tempat di belakang kita Nakagami terus menempel kita guys. Menjelang tinggungan keempat. Oke, ini dia. Langsung heart breaking kembali di tinggungan keempat. Dengan sampai kita berbenturan kembali. Oke, ini dia. Kita masuk ke tinggungan keempat dengan nulis. Langsung kita masuk kembali ke tinggungan high speed corner tinggungan kelima. Masuk ke sektor ketiga. 0,636 milisecond gap kita. Dengan Nakagami agak sedikit menjauh kembali teman-teman. Oke, ini dia. Langsung kita putas lagi di sini. Kayaknya kita agak sedikit aman untuk di laps ke-6 ini. Menjelang laps ke-7. Kita harus bisa bertahan di posisi pertama teman-teman. Jangan sampai kita melakukan kesalahan kembali guys. Oke, ini dia. Langsung langsung kembali di tinggungan ke-10. Hati-hati guys. 0,834 milisecond gap kita dengan Nakagami. Oke, ini dia. Langsung langsung kembali di tinggungan ke-10. Mantep dia. Alec Marquez bisa melibas habis rider-rider yang lainnya. Termasuk Valentino Rossi. Mark Marquez, teman-teman. Johan Lear. Kemudian tadi Fabio Quartararo juga sempat crash juga tempat di belakang kita. Gara-gara sleding band depannya. Dan kita bisa memimpin balapan sampai dengan final laps ini. Walaupun tadi ada incident yang cukup berbahaya di balapan kita kali ini. Di circuit Austria ini. Oke, ini dia. Langsung kita breaking kembali di tinggungan ke-3. Agak sedikit mendekat kembali Nakagami. Di posisi kedua 0,5. Not only second gap kita dengan Nakagami. Tempat di belakang kita guys. Oke, ini dia. Langsung kita pelugas lagi di sini. Tempatnya ada Luka Marini. Mengoperstay Lorenzo Savadori di posisi ke-19. Langsung kita breaking di tinggungan ke-4. Hati-hati. Oke, ini dia. Langsung kita masuk ke tinggungan ke-4 dengan mulus. Langsung kita pelugas lagi di sini. Untuk konsumsi ban antara ban belakang dan juga ban depan. Ini hampir habis. Ya, sama ya. Antara ban depan dan juga ban belakang. Cuman untuk yang paling awet ini bagian sisi kiri untuk bagian depannya. Kemudian untuk bagian belakangnya ini bagian sisi kanannya ya. Untuk sisi bagian ban yang paling habis. Oke, ini dia. Langsung kita pelugas lagi di sini. Kita akan masuk ke final sektor di balapan. Kita akan lidin jual. Tinggungan tinggungan terakhir. Kita akan masuk ke Garis Finis. Di posisi pertama. Tenggungan diikuti Nakagami di posisi kedua. Cukup dekat juga. Gap waktu kita dengan Nakagami yang ada di belakang kita, teman-tenggungan. Oke, ini dia. Langsung awal tinggungan terakhir dengan mulus. Itu dia Garis Finis. Tepat di depan mata kita. Dan ini dia. Alec Marques. Oke, malah dibentur sama Nakagami. Hampir kita. Untung kita gak crash barusan, teman-teman. Oke, guys. Dan ini dia untuk hasil balapan kita kali ini di sirkuit Red Bull Ring Spielberg, Austria. Dan kita berhasil mendapatkan podium pertama kembali, teman-teman, di balapan kita kali ini. Setelah beberapa seri kebelakang, kita gagal terus juara, teman-teman. Nah, kali ini kita berhasil mendapatkan podium pertama kembali. Walaupun tadi ada beberapa insiden yang cukup berbahaya juga. Termasuk tadi kita insiden dengan Paul Espargaro. Tapi untungnya kita gak crash, guys. Oke, ini dia, guys. Untuk balapan kita kali ini di sirkuit Austria. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silahkan kasih like. Jangan lupa share dan memberikan komentar di bawah. Dan yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya. Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya, oke? Yaudah, kalau gitu. Thanks for watching. Keep respect and have a nice day. Bye-bye. We are picking up again live from the track, where the top three riders have just arrived on the podium for the awards ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come. Terima kasih telah menonton!